Halo teman-teman, balik lagi dengan aku Hexobotek, kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team Kita bahas update hari ini teman-teman, jadi kita kedatangan 2 DC baru Hidden Ability Evolution Ternyata Alberto, Alberto Biru ya, ini yang dulu ini gila banget teman-teman Untuk urusan tackle ya, jadi shoot aja bisa di tackle sama Alberto ini, apalagi lawannya Jepang Ya dapet HA ternyata, non-Japanis offset plus 12%, berubah tim skillnya Terus Japanese player killer, ini kayaknya tetap ya, 10% Terus HA nya cuma 3 nih masalah ini Bumpy resistance, recover 50%, full body stand 10% Ya nanggung banget ya, sekarang HA nya 3 ya teman-teman ya Kayak nggak niat gitu kayaknya klub nih ya, ya ini yang Alberto, terus ini teman-teman Ini yang cukup mencengangkan ini, cukup ya mencengangkan, ini Zino Mastercats Ya ini, berubah tim skill ya, non-Japanis plus 12%, ini hampir nggak ada yang pakai teman-teman sebelum di HA ya Tapi kelihatannya setelah di HA ini pasti lumayan teman-teman Yang punya pasti mikir-mikir buat pakai juga Ya kenapa? Karena dia ada HA toughness killer 12% plus Japanese killer 12% Jadi ini memang mungkin diantisipasi klub ya, mungkin buat lawan Red Japan Kalau di total tuh jadi 24% lumayan teman-teman ya, ya meskipun actualnya aslinya di dalam game Dalam pertandingan itu kita nggak tahu, bisa nggak dia nahan skill-nya God Basah ya Kalau gue bilang sih, menurut gue sih bisa teman-teman, cuman syaratnya harus dicolok Skill capnya Zino, ya yang perfect absolute ya, yang Zino DF ya Oke, kita lanjut hari ini update Kita kedatangan 2 pemain baru Ya, refoul sama Goza ya, Goza baru Oke, kita lihat dulu refoulnya Nah, kita biar enak langsung di dalam game Di sini Oke, dribble-nya 6.900 Ya, nggak jelek lah ya Shoot-nya 8.996 Ya, hampir 9.000 lah ya Passing-nya 6.100 Defense-nya kecil, cuman tackle yang lumayan sama intercept Blok-nya nggak usah dianggap lah ya Fisika 18.000 Speed-nya 5.400 Power 6.500 Taktik 5.700 High ball-low ball Normal Bisa FW, bisa AM Ya, ini nggak dapet HA nih masalahnya nih Makanya statusnya digedein dikit Terlebih shoot-nya ya Solid club Ya, biasa Zaman sekarang teman-teman Diperbanyak kayak solid club ya Supaya orang pada bikin tim club semua ini Biar pada pindah nih Nggak tau ini Arah club ini mungkin Club ini memang meta baru Ya Hotline Tsubasa Plus 15% Ya, plus 15% Kalau Dapet passing dari Tsubasa Ya, kalau gue Pribadi lebih suka ini teman-teman Passive hotline Daripada indomitable ya Jadi ini kita compare sama Santana yang kemarin Ini jauh lebih baik Kalau menurut gue ya Jauh lebih baik Rifal turn Ya, akhirnya Rifal punya Dribble S Dan ini ternyata di debut transfer Golden Hawk Shoot Ya, masih belum punya juga Kayaknya memang Butuh Rifal versi 2DF teman-teman Untuk keluarin skill shootnya Rifal yang momentumnya besar Terus New Golden Duo Sama Tsubasa Ya, jadi ini cocok banget buat main club Ya, kalau yang nggak punya Rifal DF yang biru Ya, ini cocok Sama Tsubasa Ya, Tsubarka Terus yang kedua Yuliana Goza Ya, wah ini Cukup oke teman-teman Kalau menurut gue ya Kayaknya Kita compare sama yang sebelumnya Ini dia kuat di intercept Kuat intercept Blok Tackle-nya kecilan dikit ya Karena ini perdana High power block S Teman-teman Jadi Kalau yang punya goza jadul Eh, goza limited itu Mungkin kalau punya ini juga Dupe di colok High power blocknya Dipindahin ke yang biru Atau nggak Kalau punya Dupe yang biru yang limited Yang dynamic tackle-nya Dipindahin ke sini Udah deh komplit Jadinya gitu ya Non-Japanis Plus 15% Ini juga lagi nge-trend ini Lagi booming Ya, non-Japanis Plus 15% Buat mix Non-Japanis FBS Plus 25% Ya, ini kebalikan sama yang Warna biru teman-teman Nah, nggak tahu nih yang warna hijau Nanti gozanya Modelnya kayak apa Dan ini dapet HA Ya, pilih kasih nih Memang klub ya Bukannya rival Malah ini ya Soalnya rival Udah dapet kemarin Gitu katanya Non-Japanis player Plus 1% Ya, 1% Nggak berasal lah ya Teman-teman Cuman menu-menuin Apa namanya tuh Tanda Tanda buff aja ya Jadi keliatannya penuh gitu Padahal nambahnya cuma Satu Satu Gitu Dan ada tameng Ya, 3% Versus non-Japanis Wah, ini mungkin buat tameng LA Kayak gue kemarin Teman-teman Mungkin oke lah Lumayan lah ya 3% ya Meskipun tamengnya terlalu gila kemarin Apa, di buffnya Block One Dribble Special skill Wah, ini mungkin lawan Gote ya Mario Gote Ini mungkin lumayan teman-teman Tapi ada chance 70% ya Hati-hati ya Ada chance 70% Sisanya Genzo Si Siapa namanya nih Matsu Matsu baru ya Yang middle school Sama Erik Ini erik kan ya Oh iya erik Soalnya Kenapa ini erik Karena Yang sebelumnya Udah Ada Kevin Gitu ya Oke teman-teman Apa ya Gue gak gacha ya Karena ini debut transfer Ya, ini hati-hati teman-teman Ini pancingan Ya, ini pancingan club Buat gabisin rimbol Kenapa gue bilang begitu Karena Per tanggal 3 Juni Ya, bulan depan Itu udah mulai campaign Anniversary Yang ketiga Kapten Tsubasa Tapi yang Jepang ya Kalau yang global itu Desember Nah, tapi ini udah pre-event Teman-teman Udah pre-event Jadi jangan ke pancing Sama yang namanya Spin 3 kali Ya, pull 3 kali Dapet gratis 1 kali Ya, jangan ke pancing ya Teman-teman ya Kecuali teman-teman Butuh Pemain-pemain baru Atau gak re-roll Nah, mungkin boleh lah ya Cari-cari Nah, yang mau cari keeper Genzo Boleh lah Gitu Ya, kita gacha Kita gacha yang Murah-murah aja Yang murah-murah Ya, untuk DC teman-teman Udah jelas ya Mini DC-nya itu Nanti siapa tuh Zino Zino biru Sama Tadi siapa itu Alberto ya Nah, nanti yang Yang DF-nya Eh, DF-nya Nanti Katanya Itu Yang di up Napoleon DC Terus Levin DC Levin merah ya Sama Napoleon Levin Siapa ya Tuh lagi Gue juga lupa deh Iya, yang gue inget Teman-teman itu ya Yang gue inget Cuman itu Napoleon Levin Sama dia Segala Gak salah Dia Nah, teman-teman Hati-hati ya Setelah DC Itu Gue prediksi Ada Ada Limited Ada Bender Limited Dan Kalau Gue prediksi Teman-teman Menurut Rumor-rumor Yang beredar Kabar-kabar Burung Yang beredar Itu Katanya Ada Dias Dias Club Ya, katanya Ada Dias Club Jadi buat Teman-teman Yang main Club Yang butuh Dias Ya kan Yang butuh Dias Wah Hati-hati Hati-hati ya Teman-teman Dan pokoknya Kuncinya begini Karena bulan depan itu Udah mulai Anniversary Jadi Dreamball itu Disimpen baik-baik Yang gak mestinya Dibuang Di banner Jangan Jangan dibuang Meskipun Dikasih hadiahnya Sama klub Banyak ya Pancingannya Juga banyak Tapi Liatin aja Banner udah Berapa banyak Ya Ini last Last pull Teman-teman SS DC-nya Itu Misaki Asia Qualifier Katanya Kalau gak salah Ya DC-nya Misaki Asia Qualifier Asia Qualifier Warna Biru Ya Oke Segini aja Teman-teman Videonya Kali ini Jangan lupa Subscribe Teman-teman Yang belum Subscribe Kalau teman-teman Pilih masukkan Teman-teman Boleh tulis Di kolom Komentar Sampai ketemu Di next Video